Manchester City tertarik pada Alex Baena Manchester City asuhan Pep Guardiola tertarik untuk merekrut penyerang Villarol Alex Baena karena mereka ingin mendapatkan lebih banyak daya tembak Penampilan Alex Baena yang konsisten untuk Villarol telah menghasilkan banyak minat dari seluruh Eropa dan menurut laporan dari Vichajes, Manchester City adalah salah satu klub yang tertarik untuk merekrut sensasi penyerang Spanyol tersebut Baena telah naik pangkat di klub Spanyol tersebut Meskipun ia dipromosikan ke tim utama mereka pada musim panas 2020, ia butuh beberapa saat untuk memantapkan dirinya di tim senior mereka Masa peminjaman yang sukses di Girona selama musim 2021-22 berhasil membuatnya dan ia telah menjadi pemain reguler bagi Villarol sejak kembali ke klub tersebut Ia berkontribusi terhadap 23 gol musim lalu, 5 gol, 18 asis, dalam 45 penampilannya Meskipun Baena lebih suka bermain di sayap kiri, ia cukup nyaman untuk tampil sebagai pemain nomor 10 maupun di kanan Kemampuannya untuk bermain di mana saja di sayap maupun di tengah lapangan menarik banyak perhatian Pemain berusia 23 tahun itu semakin meningkatkan reputasinya dengan awal musim baru yang luar biasa Dia sudah mencatatkan 5 asis dan 1 gol dalam 8 pertandingan Liga Banyak klub papan atas yang mengamatinya dengan saksama dan mereka akan segera berusaha mendatangkannya ke Villarol Meski kontraknya di klub Spanyol itu berlaku hingga musim panas 2028, Manchester City adalah salah satu klub yang akan segera mencoba membujuknya Kontrak Kevin De Bruyne akan berakhir pada akhir musim dan dia bisa saja pergi ke timur tengah Pep Guardiola ingin timnya bersiap menghadapi hidup tanpa pemain Belgia itu dan dia merasa Baena bisa membantu mengatasi ketidakhadirannya Kemampuannya untuk bermain di posisi apapun di tengah lapangan menjadikannya pilihan yang bagus bagi mereka dan kemampuannya dalam membuat permainan terbukti dari statistiknya selama 2 musim terakhir Pemain berusia 23 tahun itu dianggap sebagai bakat besar untuk masa depan dan Villarol tidak akan membiarkannya pergi dengan harga murah Mereka menilai dia sekitar 65 juta euro dan City harus bersedia bernegosiasi di kisaran harga tersebut karena mereka percaya pada potensi besar pemain muda tersebut setelah mengamatinya dengan saksama Benarkah X-Man City ini bakal gabung Man United? Ada rumor menarik datang dari Leroy Sane Winger Bayern München itu dilaporkan kini jadi incaran Manchester United Sane merupakan salah satu pemain inti Bayern München Usai didatangkan dari Manchester City, Sane Winger jadi andalan di sektor sayap Le Bavaria Namun saat ini ada sejumlah rumor terkait masa depan San Pasalnya kontrak Sane Winger di Allianz Arena akan berakhir di tahun depan dan ia masih ingat memperbahari kontraknya Dilansir Ski Sports German, San berpotensi kembali ke Inggris untuk melanjutkan karirnya Manchester United dilaporkan berminat untuk menggunakan jasanya Menurut laporan tersebut, Manchester United berminat merekrut Sane untuk memperkuat sektor sayap mereka Di musim panas kemarin, mereka memutuskan untuk melepaskan Jadon Sancho ke Chelsea Setan Merah juga berencana untuk menguangkan Anton dalam waktu dekat ini Situasi ini membuat mereka butuh tambahan tenaga untuk sektor sayap mereka Sane yang sudah teruji di Premier Leagui dianggap jadi opsi yang menarik untuk team mereka Awal semakin tertarik merekrut San karena statusnya sebagai free agent Jika San tidak memperpanjang kontraknya di Allianz Arena Maka ia bisa cabut dari Bayern München sebagai pemain gratisan Transfer ini tentu akan sangat menguntungkan bagi MMA Karena mereka mendapatkan pemain berkualitas tinggi secara gratisan Jadi mereka bertekad untuk memenangkan perburuan tanda tangan San Terima kasih telah menonton!